Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang firmware BlueJay dan bagaimana cara nge-place firmware BlueJay. Saya akan coba ke drone ini ya. Ini drone-nya drone 2 inch. Motornya 1104 ya, Sony Sky 7500. Seperti apa nanti untuk firmware BlueJay-nya, ikuti edit terus ya. Oke, oke, siap. Oke, ini saya sudah masuk ke komputer saya ya. Nah, kalian bisa masuk ke web. Karena untuk di forum ya, di aplikasi bawaan atau aplikasi yang bisa di komputer itu update-nya belum sempurna ya. Kayaknya masih ada perbaikan-perbaikan. Mungkin ini mah, karena yang ada pembaruan, apa namanya, firmware-nya itu adanya di web Chrome ya. Yang di installan saya kurang komplit untuk firmware-nya. Oke, kalian bisa masuk ke, bisa cari aja di sini BlueJay. BlueJay ya. Gitu doang. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini masuknya ke, ini ya. Oh, iya, ini BlueJay ISC Configuration ya. Kalau nulis BlueJay aja nanti masuknya ke gambar burung. Nah, untuk Google Chrome-nya di sini. Klik. Nah, masuknya seperti ini ya. Oke. Bisa juga kalian disimpan ya untuk, ya nanti nggak susah ya untuk nyerinya. Nah, seperti ini. Oke, saya masukkan dulu ISC-nya. Oke, colok baterai jangan lupa. Pilih serial port. Jadi, gini ya, sebelum membuka ISC Configuration, kalian harus nyolok dulu sebenarnya urutannya. Jadi, jangan aplikasi ini dulu ya. Karena si port-nya nggak akan kebaca. Oke, saya ulangi lagi untuk membuka Configuration. Nah, disini sudah terbaca ya. Com 7, sembungkan. Nah, disini untuk connect. Nah, disini langsung aja di read start. Nah, disini tampilannya ya untuk BlueJay. Hampir sama sih sebenarnya dengan BL Helios yang ngonggu. Kemudian ini bedanya warna aja ya untuk tampilannya. Dan untuk place-nya, kalian bisa place all. Nah, disini bisa dipilih untuk pilih Helios atau BlueJay ya. Karena sekarang temanya BlueJay, saya akan coba place BlueJay. Oke, dan disini adalah person-nya. Select person yang terbaru. Nah, disini frekuensi. Nah, ini penting ya. Frekuensinya ada 3 macam. Kalau untuk 5 in. Untuk 5 in, disini reset-nya 24. Frekuensinya 24. Kalau atkau sekelas 2 in atau 3 in. Ini reset-nya frekuensinya 48. Terus, kalau misalkan yang ukuran 75 atau 65. Sejenis swoop atau drone-drone kecil ya. Bisa diset 96. Oke, untuk frekuensinya. Frekuensinya. Nah, saya kemarin pernah nge-set 65 whoop ya. Diset frekuensinya 24. Dan hasilnya ada semacam deadroll ya. Kayak motor sebelah mati lah. Jadi deadroll gitu intinya. Nah, sekarang saya ini buat 2 in ya. Saya akan set 48. Oke. Dan langsung aja di-place ya. Ini jangan dirubah untuk yang ini. Ini karena adalah serial dari ISE-nya. Kalau ini dirubah, biasanya si ISE-nya bakalan gak kebaca nantinya pas di-connect ulang. Nah, seperti ini. Saya akan coba place. Nah, barnya berjalannya. Ini awalnya dari BL Heli 1673 ya. Atau JIS Mepirik 1673. Nah, ininya udah berubah ya. Blue Jay 016 48 kHz. Sudah semuanya untuk place-nya. Nah, yang unik dari Blue Jay ini salah satunya adalah ini ya. Ada melodi. Jadi suara beacon-nya bisa custom ya. Atau bisa buat kita sendiri. Nah, saya akan coba untuk melodi ini ya. Nah, bisa juga disini ada preset-nya. Kita coba ini nih. Kita coba. Oke, terlalu panjang. Kita coba ini, Mario. Boleh juga. Bisa coba yang lain ya. Saya akan coba yang ini ya. Oke, dan untuk memilihnya bisa kalian accept. Accept, 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 dan read. Oke, dan close ya. Oke, untuk pengaturan ini saya biarkan default aja ya. Untuk pengaturan yang sebelah kiri. Oke, untuk setting Blue Jay-nya seperti itu. Saya akan coba ke... Saya coba lagi untuk suara pipernya. Oke, kita masuk ke beta flag. Oke, matiin dulu ini ya. Matiin ya. Kalian bisa masuk ke konfigurasi untuk pengaturan airframe filter-nya. Bisa dicentang ya untuk bidireksional-nya. Set magnet-nya sesuai dengan magnet motor-nya. Kalau saya 2 inch ini biasanya di 12 pole-nya. Terus set EAC protokol-nya di short 300. Terus untuk giro update-nya sesuaikan dengan play control ya. Kalau saya ini F3. Pembel 4.1.1. Diset-nya 2 kHz. Selalu perhatikan CPU load-nya ya. Karena ini diset 4 kHz. Kalau misalkan di atas 50. Mendingan diturunkan aja untuk ini ya. Kilo update-nya. Disesuaikan. Mungkin kalau F4 bisa 4 kHz. 4 kHz ya disini. Kalau F7 mungkin bisa ada di 8 kHz. 8 kHz. Dan selalu perhatikan CPU load-nya ya. Oke. Dan untuk mengurangi CPU load bisa kalian dimatiin sensor yang tidak perlu ya. Kayak telemetry atau subtrail. Kalau yang tidak ada subtrail-nya. Oke. Atau light strip ya. Dan lain-lain. Oke. Saya akan coba motor disini. Untuk mengecek error-nya. Saya akan coba ya. Oke. Saya akan coba tes motor-nya. Oke. Error-nya aman ya. Tidak ada error. Dan RPM-nya juga berfungsi. Oke. Seperti itu. Saya akan coba ke PID. Untuk PID-nya. Di 2 inch. Saya sudah set seperti ini. Nilainya sudah dapat seperti ini. Untuk 2 inch. Nah. Nah. Saya akan coba. Red profil-nya. Red-nya juga sudah dapat. Segini ya. Untuk red-nya. Dan. Saya akan coba ke filtering. Nah. Filter-nya. Di sini. Saya. Dipulkan ya. Karena untuk selalu ngecek panas motor ya. Kalau misalkan panas motornya. Bisa diturunkan ya. Ke 1, 3. Atau 1, 2. Oke. Jadi disesuaikan aja dengan motornya. Oke. Di sini saya menggunakan PIMEL 4.11 ya. Jadi untuk dynamic node-nya filter-nya seperti ini. Saya di-set low. Ini-nya 0. Ini-nya 250. Dan ini-nya di-set 100. Oke. Oke. Untuk filter-nya seperti itu. Oke. Teman-teman. Begitu. Untuk setup Rue J. Dan configuration beta-flake. Oke. Semoga membantu ya. Buat teman-teman semua. Saya Hami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton